Intro Kudis, sepertinya saya mencium aroma yang benar-benar menggugah selera makan saya. Aromanya asalnya dari sini. Wah, Kudis, ini adalah Tauto Soto Pengalungan. Mbak, boleh tanya nggak? Boleh. Tauto itu apa? Soto Pengalungan, Pak. Jadi, Sotonya pakai Tauto. Aduh-aduh kan, Mah, ini ya, Fudis. Sigit emang peka banget nih sama aroma makanan. Tuh, sama makanan aja peka, apalagi sama kamu, ya kan? Iya. Ngomongin seluangi makanan, penciuman Sigit emang nggak salah sih, Fudis. Aroma Tauto ini emang sedup. Bener. Nah, bener kata mbaknya tuh, Tauto itu tuh ya salah satu Soto khas Pekalungan. Kalau biasanya suatu-suatu lain warnanya cenderung kekuningan, yang ini warnanya coklat kehitaman gitu, Fudis. Jadi, beda tipis nih sama rawan ya. Seporsi Tauto isiannya terdiri dari bihun, daging sapi, tauco, garam, dan juga kecap. Nah, ada yang unik nih di sini untuk penggunaan kecapnya tiga kali puteran, Fudis. Supaya rasanya pas. Nah, supaya makin sedap, kasih daun bawang plus bawang gorengnya, terus siram deh tuh pakai kuahnya. By the way, ini kuahnya udah pakai tauco juga loh ya sebelumnya. Jadi kayak udah pakai bumbu tauco tadi, ditambah lagi kuah tauco. Wih, sedap banget nggak tuh? Dan Tauto racikan sikit udah selesai aja tuh, Fudis. Tapi ya kalau kesini cuma icip Tauto, kayaknya kurang banget ya nggak sih? Terus kita cari menu lain di dapurnya, skuy. Oke Fudis, sekarang saya sudah ada di dapurnya. Nah, sekarang kita mau masak pecak ikan cucut. Biasanya pecak ikan tuh ya, pakainya ikan gurame. Nah, kalau kuliner khas Pekalungan ini emang unik, Fudis. Pakainya ikan cucut atau ikan pari asap. Ikan cucut digoreng dalam minyak panas. Nah, kalau udah matang tinggal penyet di atas cobek mininya nih, Fudis. Nah, sambalnya ini nih yang bikin pecak cucut ini makin sedap banget karena menggunakan sambal terasi. Ula la. Nasaran nggak sih sama kuliner khas Pekalungan ini? Kalau aku sih, yes. Mulai dari Tauto-nya dulu ya. Rasanya gurih, sedap, ada asem-asemnya. Nah, makin banyak Tauto-nya, makin sedap rasanya. Salah rasa, Tauto yang satu ini emang rasanya otentik banget. Selain aromanya yang sedap, rasanya pun lazis. Apalagi nih kuat Tauto yang udah pake campuran Tauco, terus masih ditambahin Tauco lagi sebagai bumbu diracikannya. Wih, ditambah lagi potongan dagingnya yang tebal dan teksturnya yang super-duper empuk. Daging teksturnya lembut banget karena dimasaknya udah lebih dari 3 jam. Dan rasanya sama Tauto itu pas banget. Nih, banyak Fudis, wajib, nggak baik. Olahan daging dengan kuah asam manis serta pedas ditambah jeruk nipis dan sambal, aduh makin segar. Oke deh, Tauto-nya udah. Sekarang ada nasi Megono dan juga lauknya yang menarik nih, Fudis. Di sebelahnya ini ada cumi hitam. Cumi hitamnya ini langsung fresh dari laut. Kita coba ya, Fudis rasanya. Olahan makanan laut, kalau fresh itu menambah kenikmatan olahan masakannya, iya kan? Nah, kalau nasi Megono Pincuk ini nih, salah satu kuliner khas pekolongan yang unik banget. Karena menggunakan bahan nangka, kecombrang, serta parutan kelapa. Asam kecombrangnya kerasa banget. Ini enaknya dicampur sama cumi hitamnya. Cumi hitamnya juga super angle loh, Fudis. Teksturnya empuk dan bumbunya berasa banget. Lembut banget. Cuminya benar-benar enak banget. Kerasa banget kalau cumi fresh itu agak ada manis-manisnya. Cuminya aja udah enak, dicampur dengan nasi Megono. Wah, jadi sempurna banget tuh rasa nasi Megono-nya yang agak unik ini ya. Curi, lembut, tapi sombrangnya kerasa banget. Jadi pas banget. Nasi Megono pakai cumi hitam, rasanya cuos. Gimana nih kalau kita jedohin nasi Megono sama pecak cucutnya ya? Asapnya ini bener-bener rasanya khas banget. Segernya masih kerasa di mulut. Bener-bener curry, nikmat, lembut. Begitu di mulut langsung dikunyahnya tuh lembut banget. Enak banget. Nasi Megono plus pecak cucut. Waduh, emang gak pernah salah, foodies. Apalagi sambal pecak cucutnya ini tuh ada campuran terasinya. Jadi menambah kenikmatan di tiap suapannya. Nah, foodies, menu kuliner khas pekolongan tuh emang bener-bener beragam ya. Ada nasi, lauk, sayur pun juga ada. Kayak mending saat ini nih, gado-gado siram. Meskipun judulnya gado-gado, tapi beda nih dengan gado-gado betawi. Gado-gado siram khas pekolongan menggunakan sayuran mentah dan bahannya simpel banget. Cuma kol, selada, tahu, telur, kentang, dan keropok udang. Eits, jangan lupa bumbu kacangnya ya. Ini mantep banget loh. Ada asem, ada manis, ada gurih, ada pedas. Campur jadi satu pasir mulut. Rasanya nikmatnya campur aduk. Daun seladanya juga segar banget. Enak banget. Tubuhnya lembut, ditambah sayuran yang segar, bikin gado-gado jadi makin perfect banget rasanya. Bentangnya juga lembut banget, tahunya lembut banget. Bagi Anda, foodies yang pengen diet, biasanya saya juga diet, kalau diet nih, makanannya gado-gado kayak gini. Oke, semua menurut di sini approve ya, bayi makan rice foodies. Eits, ada yang lupa nih, kita harus tutup menu spesial ini dengan spesial juga pastinya, ya kan? Ada es campur Pekalongan nih, kayaknya yang wajib banget dong buat dicobain. Semangkok, es campur Pekalongan, isiannya lumayan banyak juga foodies. Ada alpukat, cincau hitam, tape, nangka, dan juga kelapa muda. Ini yang menjadi ciri khas es campur di sini adalah sirupnya. Sirupnya khusus didatangkan dari daerah Pekalongan. Wow, pantesan aja ya disebut khas Pekalongan, karena memang sirupnya didatangkan langsung dari kata asalnya Pekalongan. Seger banget. Kelapanya bener-bener kelapa muda yang masih fresh nih. Lihat, membuka selera banget kan kelapanya. It's delicioso! Buah-buahannya seget, potongan alpukat juga tebel, mantap. Ditambah sirup yang cita rasanya pas, gak terlalu manis, jadi cucuk banget ini rasanya di lidah. Semua muda yang di sini kayaknya perfect deh, dan bikin kangen kota Pekalongan ya. Nah, kalau ada yang mau coba juga nih, bisa kemana? Spill dong alamatnya! Oke foodies, bagi yang mau mampir ke Bumbu Pekalongan, alamatnya di Gading Golof Bulupat, Gading Serpong. Ini baru nih, makan receh, menu receh, tapi rasa enggak receh. Oke foodies, kita lanjutin makannya. Terima kasih telah menonton!